Ya adik-adik selamat pagi menjelang siang semuanya adik-adik halo Selamat pagi juga buat Lose-Lose Kita ketemu lagi ya hari ini Shalom Lose Shalom semuanya kita memulai ibadah kita ya Tapi hari ini Lose banyak loh ditemani sama Lose-Lose disini Ya adik-adik semuanya Lose mau absen dulu nih ya Coba Lose hari ini ditemani sama Lose April Halo adik-adik Eh Lose April kita mau absen dulu ya Kelasnya April kita Adik-adik yang kelas Batita mana ya Coba angkat tangannya Aku kasih reaction minta mama papa bantu Ayo mana Mana yang adik-adik kelas Batita Sekarang yang kelas 1 mana yang kelas 1 Ayo Angger angkat tangannya kak Seri juga boleh Iya adik-adik Lose Udang semuanya adik-adik bangkit berdiri Kita mau memuji Tuhan Selamat pagi Tuhan Tapi nanti Waktu kita bernyanyi Nanti nama yang Lose panggil namanya Adik-adik lanjutkan pujiannya ya Oke Ayo silahkan Lose Remy Selamat pagi Tuhan Ku ucap terima kasih Tuhan lah diharap Kami setiap hari Selamat pagi Tuhan Silahkan lanjutkan Selamat pagi Tuhan Ku ucap terima kasih Tuhan lah diharap Hai Angger Kami setiap hari Matahari bersinat Gak kebaca Burung bernyanyi Tambah 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 Indahnya Lanjutkan lagi sama Keva Selamat pagi Keva Ku ucap terima kasih Tuhan lah diharap Tuhan lah diharap Kami setiap hari Matahari bersinar Burung-burung bernyanyi Bertambah Tambah Tambah Indahnya Selamat pagi Selamat pagi Tuhan Ku ucap terima kasih Selamat pagi Tuhan Selamat pagi Tuhan Tuhan lah diharap Kami setiap hari Matahari bersinat Burung-burung bernyanyi Bertambah Tambah Tambah Indahnya Silahkan duduk dulu Kita mau berdoa ya Silahkan lusul April Sebelum kita memulai Memuji nama Tuhan Kita berdoa dulu yuk Tutup tangan Tutup matanya Tuhan Terima kasih Karena engkau Telah memberkati kami Pada pagi hari ini Silahkan Tuhan Memuji kebaikan kami Dari awal Pertemahan Hingga akhirnya Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mencap syukur Amin Iya Adik-adik Kita mau memuji Tuhan kembali Tapi loh semua Adik-adik semuanya berdiri lagi ya Yuk Kita mau nyanyi Kita mau nyanyi Yesus Disalipkan Pakai gerakannya ya Yuk Adik-adik berdiri lagi semuanya Yesus disalipkan Karena cintanya Kepadamu Kepadamu Yesus disalipkan Karena cintanya Dosa diharapu Siap-siapnya Adik-adik Joana Joana Joti-joti Yesus disalipkan Karena cintanya Dosa diharapu Sama-sama semuanya ya Yesus disalipkan Yesus disalipkan Karena cintanya Dosa diharapu Dosa diharapu Dosa diharapu Semuanya ya Semuanya ya Yesus disalipkan Dosa diharapu Dosa diharapu Nomor 90 Yesus sayang padaku Adik-adik boleh berdiri ya Dosa diharapu Dosa diharapu Dosa diharapu Dosa diharapu Dosa diharapu Yesus sayang padaku Dosa diharapu Walaupun kecil teman, aku mencuri diri Yesus Tuhanku, sayang padaku Kini kubilkan, kubilkanlah hati-hati 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 Silahkan duduk adik-adik Hari ini, yang menyampaikan firman Tuhan adalah Lose Miki, silahkan Lose Miki Lose Miki Halo adik-adik semua Halo Lose Miki Baik semua ya Lose senang Sekarang sekali Kita bisa ketemu lagi di Bada Setelah Minggu Online Zoom ya Pada pagi hari ini Pagi siang hari Sekarang semuanya sudah siapkan alkitabnya Oke Sudah Semuanya sudah duduk dengan tenang Belum Oh belum, oke Lose Tunggu 5, 4, 3, 2, 1 Oke Good Kita duduk dengan tenang ya Kita mau berdoa ya Lipat tangannya Kita mau berdoa Tuhan Yesus Kami mau mendengarkan cerita firmanmu Berkati kami Berkati Lose kami Amin Adik-adik Sekarang Yang pegang alkitab Coba Lose lihat Yang kelas 1, 2 kali ya Sekarang pegang seperti ini Oke Sekarang pegang dengan tangan kanan Ah Ah Good Pegang dengan tangan kiri Oke Pegang di tengah-tengah Ah Sekarang kita duduk semua ya Oke Wah Senang sekali ya Adik-adik semua pinter Dan taat-taat semuanya Sama seperti cerita kita pada hari ini Ini semuanya ada di dalam alkitab Di dalam Ini dia Yohanes 18 Ayat 1-11 Yang sudah bisa baca Nanti bisa dibaca sendiri ya Yang belum bisa baca Jangan khawatir Papa mamanya pasti mau membacakan Buat adik-adik semua Ya Temanya Tuhan Yesus Ditangkap Tuhan Yesus ditangkap? Tuhan Yesus ditangkap? Ya adik-adik Tuhan Yesus ditangkap? Hmm Lohse kok Tuhan Yesus ditangkap? Ya Tuhan Yesus ditangkap adik-adik Padahal gitu ya Kita pernah Mendengar Cerita yang Ini nih Waktu Tuhan Yesus Berada Berada Di kapal Sama murid-muridnya Terus Tuhan Yesus Meredakan Badai ya adik-adik Waktu itu Hujan deras Hujan deras Hujan derasnya itu Kayak gini Terus Tuhan Yesus cuman bilang Tenanglah Dan kalian lihat Badainya berhenti Badainya berhenti Betapa berkuasanya Tuhan Yesus ya adik-adik Terus ada lagi dulu ceritanya Kalian pernah dengar juga ya Tuhan Yesus berhasil membangkitkan orang yang sudah mati Tuh Orang mati dibangkitkan sama Tuhan Yesus Hebat ya Tuhan Yesus Dia bisa berkuasa sama alam Dia berkuasa terhadap maut Betapa berkuasanya Tuhan kita Tuhan Yesus adik-adik Tapi Kok temanya hari ini Tuhan Yesus yang berkuasa Ditangkap Kok ditangkap lo sih Begini ceritanya adik-adik Kalian dengar ya Pada suatu malam Tuhan Yesus Dan juga murid-muridnya Sedang Berada Di seberang Sungai Kidron Namanya Taman Biat Semani adik-adik Eh Tiba-tiba Dari kejauhan Nih lihat gambarnya ya Tuhan Yesus dan murid-muridnya Melihat sekelompok orang Datang membawa obor Suara langkanya kedengeran nih adik-adik ya Ya Mereka semakin lama semakin mendekat Mereka banyak sekali Mereka bawa obor Ada yang bawa apa itu Perisai Ada yang bawa pentungan Ada yang bawa pedang juga Wah Mereka mendekati Tempatnya Tuhan Yesus Terus ya adik-adik Apakah Tuhan Yesus Melarikan diri Melihat banyak orang seperti itu Enggak Tuhan Yesus tetap Berada disitu bersama murid-muridnya Menunggu orang-orang itu Kemudian adik-adik Ketika Orang-orang itu sudah sampai Dan bertemu dengan Tuhan Yesus Tuhan Yesus bertanya kepada Orang-orang itu Kata Tuhan Yesus Siapakah yang kamu cari Jawab orang-orang itu Kami mencari Yesus dari Nasaret Dimana dia Kami mencari Yesus dari Nasaret Dimana dia Begitu kata orang-orang banyak itu adik-adik Wah Orang-orang banyak ini Ada yang sudah marah Sudah pegang pentungan Ada yang sudah pegang perisai Mereka semua berteriak-teriak Ya Yesus dari Nasaret Lihat mana dia Yesus dari Nasaret Lihat mana dia Semuanya bersaut-sautan Yesus berkata dengan tenang Akulah dia Adik-adik Tuhan Yesus cuma berkata Akulah dia Kalian lihat di gambar yang sebelah ini ya Apa yang terjadi dengan orang-orang itu Semuanya rebah ke tanah adik-adik Wah Semuanya rebah ke tanah adik-adik Semuanya takut Dan kaget mendengar suara Tuhan Yesus Padahal suaranya pelan aja ya adik-adik Tapi ada kuasa yang sangat besar di tengah suara Tuhan Yesus Terus orang-orang itu pergi dong lause Enggak Orang-orang itu tetap Berdiri Dan kemudian Menangkap Tuhan Yesus Ini dia adik-adik Kalian lihat Tuhan Yesus Ditangkap Tuhan Yesus menyerahkan diri kepada orang-orang yang mau menangkapnya Hmm Tapi tadi kita kan sudah dengar lause Tuhan Yesus itu berkuasa sama Cuaca aja Badai aja Dia cuma bilang Diam Cuaca itu berhenti Terus Badainya berhenti terus Orang mati bisa disembuhkan Bisa dibangkitkan sama Tuhan Yesus Sekarang dia ditangkap lause Iya adik-adik Tadi lause sudah bilang ya Tuhan Yesus menyerahkan diri Kenapa ya Adik-adik Tuhan Yesus menyerahkan diri Karena Tuhan Yesus Sudah tahu bahwa Dia akan ditangkap Bapaknya yang di sorga Mau supaya Tuhan Yesus ditangkap Tuhan Yesus Taat adik-adik Tuhan Yesus mau mengikuti Perintah Bapaknya yang di sorga Dan menyerahkan dirinya Untuk ditangkap oleh orang-orang yang Datang tadi Adik-adik Seperti Tuhan Yesus yang sudah taat kepada Bapak di sorga Lause juga yakin Kalian juga mau taat kepada Papa dan Mama Contohnya apa lause Nanti ya Nanti kita akan lihat lause satrio memberikan contoh-contoh ketaatannya ya Kalian siap nanti ya Dengan lause satrio Oke Sekarang kita akan membaca ayat hafalan dulu Ini dia ayat hafalannya Dari Ibrani 5 ayat 8 Kita baca sama-sama ya adik-adik Oke Ibrani 5 ayat 8 Dan sekalipun Ia adalah anak Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya Sekali lagi ya Inilah Ibrani 5 ayat 8 Ia Ia Sekalipun Ia adalah Sekalipun Mereka anak Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya Oke Thank you Michelle Adik-adik ya Semuanya Sudah mendengarkan cerita firman Tuhan Sudah membaca ayat hapalan Kita sekarang mau berdoa Lipat tangan semua Kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Untuk cerita firmanmu pada pagi hari ini Tolong kami Untuk mengikuti firmanmu Pada pagi hari ini Tolong juga lause kami yang telah bercerita Untuk kami Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik Sekarang kita akan Memberikan persembahan Adik-adik Pasti sudah mempersiapkan Kan persembahannya Adik-adik persembahannya Bisa Dititipkan di papa mama ya Masukkan di dalam kotak Atau di dalam amplop Nanti kalau mama papa ke gereja Boleh dititipkan ke papa mama Dan diberikan di gereja Sambil persembahan kita kumpulkan Kita mau memuji Tuhan Aku diberkati Aku diberkati Sepanjang hidupku diberkati Bila bangun pagi hari Siang berganti malam Aku diberkati Sekali lagi Aku diberkati Sepanjang hidupku diberkati Bila bangun pagi hari Siang berganti malam Aku diberkati Ya adik-adik Kita mau berdoa Untuk persembahan kita Semuanya lipat tangannya Tutup matanya Adik-adik berdoa Ikutin lause ya Tuhan Yesus Berkati Persembahan Sembahan Amin 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 Iya Adik-adik Ini berkata Kita mau aktivitas Ya Nah aktivitas kali ini Dibawakan oleh Lose Iyo Silahkan Lose Iyo Ya Halo adik-adik semuanya Halo Lose Iyo Halo Halo Lose Iyo Iya Sama sekali ya Kita ketemu lagi di Ibadah online kali ini ya Di Zoom Nah Lose Iyo Sekarang mau Melakukan aktivitas Bareng dengan adik-adik Nah Terhubungan tadi Firman Tuhan Yang disampaikan Sama Lose Miki tadi Tadi kan Mengajarkan kita Untuk Adik-adik Lose juga tetap harus Taat Nah Lose disini pengen tahu deh Coba Suaranya Riel mana ya Inilah Oh iya Riel Riel Kalau di rumah Taat gak Sama Papa Mama Tidak jauh Taat gak Enggak 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 taat Kenapa Enggak taat Dikit Dikit-dikit Oh dikit-dikit Oh dikit-dikit Dikit-dikit Lose Nanti Yang udah dikit-dikit Ditambahin lagi ya Biar jadi banyak Sama tadi Iya Lose Iya Lose Sama tadi dengar cerita dari Firman Tuhan ya Di Lose Miki Kita harus Taat Gitu Taat sama Mama Papa Papa Iya Contohnya Bisa tuh Riel punya Mainan Kesayangan gak Punya mainan Kesayangan gak Riel Punya Punya Kalau habis Dipakai buat main Dirapin lagi gak Jawab Dirapin Iya Kalau dirapin Itu tandanya Riel juga udah taat Nggak mau apa-apa Tapi Jangan terus-terusan Disuruh ya Jadi Begitu sudah Mainan Habis itu juga langsung Dirapihin lagi Oke ya Oke Lose Iya Oke Sekarang Lose Iyo pengen Dengar Suaranya Odelia Odelia Ada Odelia Halo Halo Iya Halo Odelia Kalau di sekolah Saat gak Sama Miss Atau Misternya Taat Contohnya kayak gimana Taatnya Dengerin Miss Iya Betul Sip ya Itu tandanya Dengerin Waktu Missnya Lagi gak jelasin Terus Kalau dikasih PR Dikerjain apa enggak Dikerjain ya Pasti ya Terlambat ya Walaupun terlambat Tapi kan tetap Dikerjain ya Jadi itu Tandanya tetap Taat ya Sama Bapak Ibu Guru Oh Jenis Kalau Jenis Sering lupa Lupanya Kenapa itu ya Jenis ya Suka main ya Di open mic aja Enggak apa-apa Jenis Enggak I don't know Oh I don't know Dengan kelamaan I don't know ya Harus dilakuin juga Tetap harus rajin Tadi Harus taat Sama Kita kan Sama-sama Sudah dengar cerita Firman Tuhan ya Nih Lose Iyo sekarang Mau nge-share Satu gambar nih Tuh Pada liat enggak itu Gambarnya tuh Mainannya 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 Main-main Tapi gak dirapiin Iya Iya Dirapiin Kok Iya Nah ini Lose Mau kasih contoh lagi Ke adik-adik Jadi kalau Sikap taat itu Contohnya Kalau di rumah Taat Sama Mama-papa Iya Kalau punya mainan Habis Sikapnya buat main Habis itu Dirapiin lagi Selain itu Bisa juga yang lain Bisa juga yang lain Kayak Contohnya tuh Adik-adik Iya tuh Adik-adik itu sekarang Lagi ada di kamarnya tuh Jadi selain Ngerapiin mainan Bisa juga Adik-adik Ngerapiin Tempat tidur Jadi Begitu Pagi-pagi Udah bangun Mau mandi Jangan lupa Tempat tidurnya Dirapiin dulu Itu juga Salah satu Bentuk Taat Kepada Mama-papa Itu ya Kalau Nadine Dirapiin gak Tempat tidurnya Kalau habis Kamu tidur Dirapiin Oh dirapiin Ya Kalau gue dirapiin Sip Itu tandanya Bagus Itu tandanya Adik-adik semua Itu adalah Anak-anak Tuhan yang Taat Nah Sekarang Aktivitasnya Lo seiyo Pengen Adik-adik semua Bikin Atau Foto ini Karena kan Kalau sekarang kita ngomongin taat Gak bisa ya Hari ini Dirapiin tempat tidurnya Tapi besok Enggak Kemudian Besoknya lagi Mainannya udah dirapiin Terus diberantakin lagi Tapi gak dirapiin lagi Itu juga Gak boleh Jadi Kalau seminta Nanti Adik-adik semua Kirimin tuh Contoh Sikap taat Adik-adik Yang dilakukan Di rumah Nah Nanti bisa Dikirimkan Gambarnya itu Ke Roses kelas Masing-masing Oke ya adik-adik Oke gak nih Oke Oke ya Sebelum Kita Menutup aktivitas Kali ini Nah Lo seiyo Mau ngajak Adik-adik semua Untuk Berjanji Taat Ayo Sekarang Coba Maiknya Di open Semua Oke 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 Sekarang Kita Boleh Ucapin Sekarang ya Ucapin Adik-adik Juga ikutin ya Lause Iya Oke Ikutin lause ya Lause-lause nya juga boleh ya Ikutin lause iyo ya Oke Oke Tuhan Yesus Tuhan Yesus Aku berjanji 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 Yang Banyak Banyak Yang 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 Kata Kata Baba Kata 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 Tunggu. Firman hari ini, Tuhan Yesus mau supaya kita menjadi anak-anak yang taat. Ya, Lose April ya. Tadi taat apa aja Lose? Taat pada Mama dan Papa. Ya, terutama kepada Tuhan Yesus melalui Papa dan Mama ya Lose April ya. Ya, kalau diberi tugas sama Papa Mama harus dilakukan ya. Kalau habis main, mainannya dirapikan. Kalau dikasih tugas dari sekolah, cepat-cepat dikerjakan. Tidak boleh ditunda-tunda, nanti tambah numpuk tugasnya. Nah, adik-adik ibadah kita akan selesai. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu. Tuhan Yesus mau kita T-A-A-T-T-A-T. Semuanya bangkit berdiri. T-nya hurufnya begini ya tangannya. A-A-T. Yuk kita berdiri yuk. T-A-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Sekolah minggu sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tapi lewat Zoom juga bersama loselosel yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mas Mor 19 ayat 9 Tita Tuhan itu tepat. Menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni membuat mata tercahaya. Terima kasih.